Menteri Sosial Dar para wansa, Jumat siang mengunjungi rumah keluarga korban kekerasan seksual dan pembunuhan di Bengkulu. Kasus menimpa Yuyun ini menjadi sirine bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan lebih maksimal. Perangi tindak kekerasan seksual khususnya pada anak, pemerintah akan memaksimalkan berbagai elemen sosial. Mulai dari masyarakat, sekolah hingga tokoh agama. Saat kunjungi pelaku, Kofifar mengetahui pelaku tega berbuat keji karena pengaruh tontonan pornografi dan minuman keras. Alarm warning sistem kembali kepada seluruh bangsa kita. Kita sedang membunyikan kembali sirine kedukaan kita, sirine kewaspadaan kita bahwa masih terjadi kejahatan seksual kepada anak-anak.